dan bahannya saya menggunakan benang sakura milk cotton ini dua warna yang putih dengan warna hijau ini hijau muda untuk ukuran HP saya gunakan ukuran 3,0 mm ini bukan nomor tapi dan untuk benangnya saya beli dimana buat teman-teman yang belum tau saya cantumin di deskripsi box nah lanjut kita jadi saya dasarnya menggunakan warna hijau dan saya mulai dari benang yang di tengah balik dengan slip knot kenapa di tengah ya teman-teman karena biasanya kalau pakai yang di pinggir itu kalau ditarik benangnya itu lari-lari jadi lebih efisien pakai atau ambil yang di tengah kemudian kita buat 45 rantai nah sudah membuat 45 rantai tambah 3 rantai setelah ini kita buat double crochet kita loncat 1,2,3,4 lubang dan buat double crochet di lubang kelima jadi rantai 4 ini dihitung sebagai 1 double crochet kemudian lanjut buat double crochet sebanyak 3 kali nah berhenti disini nanti kita akan ganti rantai dan total double crochet ada 5 double crochet nah setelah ini kita ganti warna putih dan untuk menyambungkannya caranya seperti ini atau bisa juga dengan diawali slip knot kemudian tarik nah untuk benang yang warna hijau kita tetap biarkan ikut berjalan dan sedikit ditarik kemudian buat 5 double crochet nah disini kita ganti warna hijau jadi pergantian warnanya di setiap double crochet kelima nah seperti ini setiap double crochet kelima kita ganti warna selang-seling nah begini seterusnya sampai sampai akhir rantai atau sampai ujung nah saya akan perlihatkan sekali lagi untuk cara pergantian warnanya buat teman-teman yang masih sangat pemula ya kalau yang sudah bisa boleh di skip kelima 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 selamat menikmati selamat menikmati jadi tetap dengan warna yang sama awalnya 3 rantai kemudian putar setelah ini jadi warna putihnya tetap kita ikut sertakan di sela-sela di sela-sela rajutan warna hijau ya kita buat double crochet sebanyak 5 kali dengan warna hijau dulu lakukan hal yang sama dengan baris sebelumnya dengan warna putih jadi untuk membuat kotak kita perlu 2 baris kalau masih 1 baris itu terlihat seperti persegi panjang jadi kita lakukan cara ini sampai akhir ujung baris dan kita ketemu di ujung sudah sampai di ujung 2 baris 2 baris pertama kemudian kita ganti warna putih sebelum mengakhiri double crochet kita ganti warna putih nah seperti ini lanjut kita buat 3 rantai untuk mengawali kotak yang kedua nah seperti ini kita lakukan double crochet kita membuat double crochet sebanyak 5 kali caranya masih sama seperti sebelumnya hanya bedanya kita mengulanginya itu setiap pergantian warnanya itu di 2 baris atau di kotak kedua dan ini adalah baris ketiga nah jika warnanya yang di bawah putih kita ganti dengan warna hijau dan seperti itu caranya kita selang-seling saja hijau putih kemudian putih hijau kita lakukan cara ini sampai di baris keempat nah ini saya bekerja di baris ketiga ya teman-teman jadi akan membuat alasnya menggunakan 2 kotak jadi totalnya ada 4 baris jika teman-teman mau alasnya itu lebih besar bisa ditambahkan 2 baris kalau mau lebih kecil bisa dikurangi 2 baris jadi totalnya ada 1 kotak ya jika ada yang belum paham atau susah dimengerti dari tutorial saya boleh komen, kritikan, dan masukkannya di kolom komentar ya dan seperti ini hasilnya alasnya 2 kotak dan total 4 baris kemudian kita akan membuat putaran keliling nah untuk sisa-sisa benang seperti ini nanti kita bisa rapihkan awali dengan 3 rantai kemudian buat double crochet di sisi samping cara membuat double crochet sebanyak 5 kali ini kita kira-kira saja di bagian lubang yang mana sehingga tidak menimbulkan lubang yang besar karena untuk tas ini saya tidak menggunakan inner jadi diusahakan penampatannya itu yang tepat sehingga tidak menimbulkan bolong-bolong ya dikira-kira saja sama teman-teman nah setelah ini kita ganti warna setiap pergantian warna masih tetap sebanyak 5 double crochet ganti warna 2 nah di bagian sini kan lubangnya besar jadi caranya itu kalau saya saya pribadi ya caranya seperti di video ini teman-teman kalau punya cara sendiri boleh boleh dipakai kalau saya seperti ini nah jadi untuk yang bagian bolong besar ini saya jahit saya rajut dulu bagian yang besar kemudian untuk di bagian langkah selanjutnya kita ambil dari posisi yang seberangnya atau untuk menutupi bolongnya faham ya teman-teman nah kan jadi kelihatan rapat 1,2,3,4,5 nah sudah 5 berarti kita membuat penambahan di bagian sudut dengan ganti warna hijau ini adalah penambahan ya untuk bagian sudutnya jadi satu lubang diisi dengan 5 double crochet kenapa ada penambahan karena untuk membuat bentuknya itu nanti oval bukan kotak kemudian ganti warna lagi nah lakukan langkah ini sampai setiap sudutnya kita membuat penambahan sebanyak 5 double crochet satu lubang di setiap sudut nah saya akan skip untuk lebih singkatnya dan akan memperjelaskan di bagian sudut yang terakhir ya nah ini adalah penampakan untuk bagian sisi sisinya dan untuk sudut yang terakhir karena sudah hijau dan hijau jadi saya menggunakan warna putih untuk pergantian warna nah jadi di setiap sudut kita membuat 5 double crochet sebanyak 5 kali setiap sudut ya jadi ada 4 sudut nah seperti ini sudut satu nah kemudian kita slip stitch slip stitch dengan warna yang sama karena setelah ini kita akan membuat keliling tanpa ada penambahan tanpa ada pengurangan nah jika untuk hasil lebih jelasnya seperti ini nah seperti ini ya ini untuk bagian bawahnya nah setiap sudut sudut satu dua tiga empat kita buat penambahan nah ini saya ulang lagi untuk bagian sudutnya karena masih satu baris bentuknya itu belum kotak jadi kita lanjut dengan warna hijau untuk membuat kotak total baris ada dua baris jadi kita setiap pergantian warnanya itu setiap dua baris nah dua baris warna hijau kemudian di bagian atasnya dua baris warna putih begitu seterusnya sampai ketinggian yang kita inginkan nah untuk saya ini mau membuat tingginya itu sebanyak delapan kotak total berarti enam belas baris ya oke oke disini oke oke kemudian oke 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 Terima kasih telah menonton Nah saya sudah sampai di baris ke-16 atau di kotak ke-8 Untuk selanjutnya kita langsung membuat akhir baris atau akhir putaran Dengan cara slip stitch Nah kemudian setelah ini tinggal kita potong Nah untuk bagian yang sambungan-sambungan juga kita rapihkan Tentunya dengan hati-hati karena sangat fatal jika bagian yang badan tasnya itu ikut terpotong Nah seperti ini hasilnya Jadi totalnya ini Tidak termasuk alas ya Bagian badannya saja Itu sebanyak 8 kotak Dan untuk ukuran sentimeternya Dari alas ke Ini diukur dari atas sampai alas saja ya Kurang lebihnya 30 cm Nah seperti ini kurang lebih 30 cm Untuk bagian sisi ke samping itu Lebarnya Kurang lebih 31 cm Selanjutnya kita akan membuat handle Caranya kita Lihat dari bagian alas Tadi alasnya ada dua kotak Ya Dua kotak bagian alas Di bagian sini Satu dua Dua kotak ini kita Jadikan patokan Kemudian Luruskan sampai ke atas Nah disini Ini bagian tengah-tengah handle Kemudian kita Mundur ke belakang Satu dua Dan maju ke depan Satu dua Jadi totalnya ada Enam Enam kotak Kita jadikan handle Atau awalan handle Nah untuk Benang yang panjang ini Kita potong saja Nah jadi seperti ini Jadi nanti Untuk sisa benangnya Kita akan ikut Sertakan Di jahitan Bagian handle ya Nah dimulai dari Dua baris ke belakang Warna ke atas adalah Warna hijau Jadi Kita walih dengan Sambungan warna hijau Kemudian Tiga rantai Lalu Benang yang sisanya Kita ikut Ikut berjalan Kemudian Di Sudut pertama Buat Pengurangan Dua double crochet Jadikan satu Kemudian Dua kali double crochet Nah Untuk di Sini Kita akan ganti Dengan warna putih Karena bawahnya Sudah warna hijau Nah Sisa-sisa benang ini Kita ikut Selipkan Buat double crochet Sebanyak Lima kali Lakukan sampai Di kotak Terakhir ya Sudah di Satu Dua Tiga Empat Lima Dan Keenam Dengan warna putih Caranya Seperti di video ya Buat Dua double crochet Tiga Double crochet Dan Di dua Double crochet Terakhir Lakukan Pengurangan Atau Dua double crochet Jadikan satu Seperti ini Kemudian Tiga rantai Masih dengan Warna putih Nah Setiap Naik ke atas Kita Lakukan Pengurangan Setiap Sudut Pengurangan Nah Ini Dua double crochet Jadikan Satu Untuk Bagian Tengahnya Masih sama Hanya Di Pengurangannya Di Bagian Sisi Samping Kanan Dan Kiri Nah Saya Harus Dedel Kenapa Karena Benang Warna Hijau Tidak Ikut Berjalan Jadi Kita Harus Ulangi Dari Bawah Lagi Tidak Lagi Sampai Terima kasih telah menonton 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 Potong agak panjang Untuk jahit Handlenya Nah cara jahit Bagian belakang Nah seperti ini Untuk cara jahitnya ini opsional Teman-teman mau pakai cara gimana Nah ini cara saya seperti ini Atau dengan sisi satu Atau dengan sisi satu dengan sisi satu dengan satunya lagi Nah seperti ini 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 hasilnya Akurannya Akurannya 35 cm Nah sekurannya 35 cm Nah semoga video kali ini membantu teman-teman dan semoga bermanfaat Terima kasih Terima kasih Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton